Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Manro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa petugas patroli jalan raya PJR Ditlantas, Polda Jambi mencurigai adanya mobil yang melaju kencang di jalan lintas timur Sumatera. Setelah diperiksa, penumpang di dalam mobil membawa narkoba jadi sabu seberat 4 kg atau senilai 4 miliar rupiah. Petugas Ditres Narkoba, Polda Jambi mengungkap kasus narkotika jenis sabu seberat 4,2 kg senilai 4,8 miliar rupiah yang dibawa empat anggota sindikat narkoba dari jaringan Pekanbaru, Riau, Jambi, dan Musirawa, Sumatera Selatan. Keempat pelaku berperan sebagai kurir yang akan mengantar sabu dari Pekanbaru, Riau, ke Jambi, dan Sumatera Selatan. Wadir Res Narkoba, Polda Jambi, AKBP Sulkar Nain, Harahap, mengatakan awalnya anggota PJR Ditlantas, Polda Jambi, menangkap dua kurir narkoba di pos perbatasan Jambi, Riau, saat mobil keduanya melaju kencang dari arah Pekanbaru, di jalan lintas timur Sumatera, tempatnya di desa Suban, Tanjung Jabung, Barat. Setelah digledah, polisi menemukan 4 paket besar sabu. Para tersangka mengaku akan mengedarkan sabu tersebut ke wilayah Jambi dan Sumatera Selatan. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman pidana maksimal 20 tahun penjara. Pada saat diperhentikan, yang bersangkutan tidak bisa menunjukkan surat-surat beneran. Kemudian dibawa ke pos. Pada saat di pos, PJR dilakukan pengeledahan. Kemudian ditemukan satu buah karung yang berisi 4 bungkus jenis sabu, seberang 4,23 kilogram rata. Jadi sabu atau metametamin.